Halo assalamualaikum welcome back to my channel jadi di video kali ini aku tuh lagi dan lagi mau bikin atau mau share tentang shopee lagi nah pernah enggak sih kalian itu nanya gimana sih kalau jualan di shopee itu cara kirim barangnya gimana tahapannya seperti apa terus harus cetak resi atau enggak terus cara kirim ke JNT nya seperti apa Nah aku tuh bakal bahas disini dan ini tuh mudah banget menjadi referensi kalian jika suatu saat kalian dapat orderan pertama dari shopee yang langsung ke aplikasi shopee nya dan ini aplikasi toko shopee aku yaitu namanya hijab bergelis ya dan kita langsung buka ke toko saya nah seperti ini tampilannya kita coba Scroll ke bawah ya biar kalian tahu produk apa aja yang aku jual disini dan disini aku jual hijab basmina dan rempol seperti yang kalian lihat kita buka gambar yang perlu dikirim karena itu dipastikan ada orderan masuk ya dan kalian bisa buka yang pertama dan lihat rincian pengiriman nah ini adalah contoh resinya yang nanti bakalan kita tempel di di barangnya ya yang barang yang mau dikirim ke jantai nya nah ini juga sama ya jadi kita bisa bisa tulis ini tanpa harus cetak di print atau harus kita print dulu jadi kita cuma tulis aja di kertas kemudian kita nanti tempel di barang yang mau kita kirim itu ya dan untuk yang kedua pun sama kalian harus lihat rincian kemudian bakalan muncul nomor resinya buat kalian nanti tulis di barangnya dan perlu kalian perhatikan lagi harus kalian buka pesanan apa aja sih yang mereka pesan contohnya misalkan jadi si konsumen itu selalu bandel ya suka ada yang klik di warna hitam tapi di catatan itu ditulis warna marun atau marun kan kita nanti jadi pusing ya dan bisa aja jadi terjadi kesalahan antara konsumen dan si penjual setelah kita menerima pesanan melalui aplikasi sopi maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan barang yang akan kita kirim nah ini dia teman-teman cara aku packing barangnya jadi aku cuma pakai plastik biasa aja yang penting rapih dan di video ini itu yang packing itu suami aku karena biasa juga sih aku suka menyuruh suami aku untuk packing karena dia bisa lebih rapih dari aku oh ya kalian juga harus tahu berapa sih berat barang kalian karena ini sangat mempengaruhi ya jadi misalkan kalau aku ini kan pasmina ya jadi satu kilonya itu muat 11 sampai 12 piece aku pernah dulu sampai salah gitu ya salah perhitungan jadi aku pikir satu piece pasmina itu 90 graman ya ternyata itu lebih jadi si pemesan dari sopinya itu masih masukin 14 piece yang akhirnya aku harus bayar double nah karena aku itu harus bayar double dan ongkosnya itu mahal karena kebali ya kalau nggak salah itu hampir 80 ribu persatu kilonya akhirnya aku konfirmasi ke pelanggan aku dan beliau mengerti lalu aku ambil dua satu piece satu piece pasmina nya dan alhamdulillah pas banget jadi eh satu kilo dan ini tahap finishing ya tinggal aku kasih nomor resi yang nanti bakalan aku tulis dan aku tempel di barangnya nah ini dia nomor resinya dan mau aku tempel dan aku kasih lakban dan setelah ini selesai tinggal kita kirim ke JNT dan nggak perlu bayar ya nah segitu aja video tutorialnya dari aku semoga bermanfaat buat kalian ya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye 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 bye